Intro Selamat sore pemirsa, apa kabar anda di sore hari ini? Senang sekali rasanya di kesempatan kali ini saya Reska Herlambang dapat hadir menjumpai anda dalam perspektif topik kita di sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai antisipasi pelanggaran hukum selama pelaksanaan pemilu atau Pesta Demokrasi di tahun 2024 mendatang dan kali ini saya hadir langsung di posko pemilu di kantor Kejaksaan Negeri Kota Cilegon, Banten dan sudah hadir bersama saya dengan konsep yang sangat berbeda hari ini biasanya kita tampil dengan konsep talkshow kali ini kita hadir dalam konsep podcast langsung saja kita sapa narasumber yang luar biasa telah hadir bersama Reska di kesempatan kali ini kita sapa tuan rumah dulu ya Bapak dan Ibu ya terima kasih untuk Bang Roni kasih pidung Kejari Kota Cilegon yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini apa kabar Bang Roni? Alhamdulillah sehat nanti kita akan berbincang-bincang ya Bang seperti apa upaya yang dilakukan oleh Kejari Kota Cilegon ini sendiri untuk mengantisipasi adanya pelanggaran selama kegiatan pemilu Pilpres maupun Pilkada di tahun 2024 mendatang selain Bang Roni sudah hadir di sampingnya ini satu-satunya perempuan sore hari ini jadi kita sapa yang paling cantik gitu ya Bapak-bapak sekalian ya sudah ada Ibu Sri selaku Kepala Kes Bang Pol Kota Cilegon selamat sore Ibu Sri terima kasih sudah hadir selamat sore nanti kita juga pengen tanya upaya apa yang telah dilakukan pemerintah terutama untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilu mengingat bahwa ini juga akan menjadi tanggung jawab bersama Ibu ya antar lintas vertikal maupun juga berbagai stakeholder yang ada di Kota Cilegon selain Ibu Sri sudah hadir bersama Reska ini rasanya penting sekali paling sibuk ya Pak ya paling banyak dicari semua orang sebagai penyelenggara Pesta Demokrasi sudah hadir Pak Fatur di kesempatan kali ini beliau merupakan Ketua KPU Kota Cilegon apa kabar Pak? siap kabar baik ya mudah-mudahan Pesta Demokrasi ini bisa berjalan dengan baik nah sekarang kita ke Bang Roni dulu Bang Roni kita kalau bicara mengenai suatu Pesta Demokrasi biasanya tidak hanya berorientasi pada persiapan, pelaksanaan maupun nanti tiba saatnya penghitungan suara dan penentuan siapakah kandidat yang terpilih baik nanti dalam konteks calon anggota legislatif maupun pada pilpres mendatang dengan adanya posko pemilu ini publik menyambut positif Bang Roni kemudian publik menanyakan fungsi dan tugasnya apa saja karena mungkin bagi masyarakat ketika datang kejaksaan itu masih sedikit serem juga ya Bang Roni padahal sebenarnya ini apa yang akan diakomodir atau difasilitasi dengan adanya posko pemilu ini silahkan Bang Roni siap terima kasih Bang Reskaya jadi sebenarnya kejaksaan negeri Cilegon itu hadir di tengah masyarakat kota Cilegon untuk memberikan kesempatan atau hak-hak yang sama untuk melaporkan setiap dugaan tidak pidana yang mungkin terjadi di kota Cilegon ini sendiri nah konsep disini sudah berubah dalam artian apa aduan itu tidak mesti hanya dilaporkan kepada pihak bawaslu ataupun kepolisian saja jadi memang untuk kota Cilegon sendiri sudah ada gak kumdu yaitu orang-orang tetap tugas yang ditunjuk sebagai penegakan hukum terpadu terkait dugaan tidak pidana pemilu yang mungkin terjadi di kota Cilegon ini nah selain daripada itu selain masyarakat bisa datang ke sini sebenarnya masyarakat juga dapat menyampaikan dugaan tidak pidana pemilu itu dugaan tidak pidana pelanggar pemilu itu terkait apa melalui aplikasi yang ada di Instagram milik kejari Cilegon jadi secara virtual pun bisa untuk melaporkan secara virtual pun bisa jadi harapan kita mungkin masyarakat yang lokasinya sangat jauh tapi pada saat yang sama telah menemukan adanya dugaan tidak pidana pemilu segera bisa melaporkan tanpa harus jauh-jauh datang ke poskopomilu yang dimiliki oleh Kejasaan Negeri Cilegon untuk prasyarat sendiri agar masyarakat bisa melaporkan apa saja yang diperlukan mengingat biasanya dalam suatu pesta demokrasi itu tidak terlepas dengan berbagai pengaduan dan pelaporan yang faktanya juga belum terjadi di lapangan untuk mengamankan itu seperti apa? nah biasanya untuk mengamankan supaya tidak ada pelaporan yang bersifat fiktif atau bodong ya atau bodong itu ya otomatis mereka itu harus memiliki minimum dua alat bukti alat bukti itu sendiri telah diatur dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 mengenai pemacara bahwa alat bukti itu ada dari keterangan saksi terus dari keterangan ahli terus surat petunjuk dan dari keterangan terdakwa atau tersangka itu sendiri nah sekarang untuk undang-undang tindak pidana pemilih ini ada pengembangan terhadap alat bukti yaitu bisa membentuk rekaman rekaman ini boleh audio maupun audio visual seperti itu baik jadi artinya ruang akses publik sangat terbuka gitu ya terbuka untuk menyampaikan jika ditemukan baik itu secara langsung oleh yang bersangkutan maupun ada dugaan-dugaan pelaporan lainnya asalkan data pelapornya juga terverifikasi dengan tepat gitu ya Bang Rony baik nanti kita akan lanjutkan kembali berbincang dengan Bang Rony saya tertarik ke Pak Patur Pak Patur tentunya dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi ini kalau kita lihat perkembangannya akhir-akhir ini sangat dinamis apalagi masyarakat begitu konsen dalam artian untuk memastikan bahwa Pesta Demokrasi ini bisa berjalan sesuai dengan amanat konstitusi untuk di wilayah Celegon sendiri seperti apa pelaksanaan ini hingga saat ini? Sejujurnya Alhamdulillah tahapan pemilu dimulai dari tahun 2022 sampai sekarang sudah sampai pada ketika akhir ya karena pemungutan dan pemungutan suara itu di tahun 14 Februari dan semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar untuk di kota Celegon nah perjalanan aman dan lancar ini justru Kartu Kata-Kata Celegon berterima kasih terhadap sekol yang ada di kota Celegon terutama pemerintah daerah yang diwakil oleh S. Bangkol juga dan teman-teman dari kejaksaan kota Celegon karena komunikasi kita dengan teman-teman sekol ini sangat baik apapun ya bisa kita komunikasikan kita bisa informasikan terkait dengan mensukseskan tahapan pemilu serta tahun 2024 nah dengan komunikasi itu kita bisa berbagi peran karena kan sekarang ya jamannya-jamannya kolaborasi lah karena suksesnya pemilu itu tidak hanya ansik oleh KFU tapi oleh semua sekolnya yang diwakil itu bekerjasama mensukseskan pemilu sentak tahun 2024 dengan peran masing-masing penyaksaan tadi terkait dengan pelanggan pemilu dengan pemilu daerah melalui badan KFU terkait dengan sosialisasi bagi masyarakat dan edukasi pelajaran bagi masyarakat dan itu ya kita harus jaga sampai ketika akhir nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk sejauh ini di wilayah kota Celegon sendiri berapa jumlah DPT yang sudah terverifikasi oleh KPU Pak? kalau jumlah DPT kurang lebih di kota Celegon ini di angka 324.000 kalau untuk TPS itu di angka 120 9.223 TPS dan itu tersebar di 8 kecamatan dan di 43 kecamatan jadi secara komposisi begitu luas juga ya Pak ya untuk jangkauan akses pemilih yang akan menggunakan hak suaranya pada pemilu nanti baik kita ke Busri Busri tentunya Kamtip Mas di suatu wilayah ini kan tidak hanya berorientasi pada sinergi dan kerjasama semata tapi juga perlu hadirnya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa tahapan pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik sejauh ini upaya apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Celegon sendiri untuk memastikan bahwa Pesta Demokrasi 5 tahunan ini bisa berjalan dengan kondusif Terima kasih jadi sebelum saya sampai bagi apa upaya apa yang dilakukan oleh kami agar Pesta Demokrasi ke-2024 telah berjalan kondusif sebelumnya banyak ada peran pemerintah disini untuk mensukseskan penyelenggaraan Pesta Demokrasi ke-2024 ini kami di Pemkot Celegon itu kami telah melakukan pemilihan duta politik duta politik ini satu-satunya dilaksanakan pada tahun 2023 ini itu kami lakukan tujuannya agar duta politik ini bisa mensosialisasikan juga bahwa Pesta Demokrasi tahun 2024 itu akan dilaksanakan nah di samping itu kami juga sudah memberikan sosialisasi kepada kelurahan yang disini masyarakat itu bagaimana agar memilu tahun 2024 Pesta Demokrasi 2024 ini bisa berjalan dengan kondusif juga dengan ke sekolah kami juga sudah membuat sosialisasi agar kebun-bun dapat dilakukan secara kondusif begitu juga bagaimana dengan kami nikmas kami juga sudah memberikan kami juga sederhana melakukan rata koordinasi dengan kondikmas agar semua kondikmas bagi bisa dapat bekerja sesuai dengan pukusinya secara optimal dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan Pesta Demokrasi tahun 2024 baik sejauh ini dari kesbangpol apakah sudah menerima informasi atau menerima data terkait misalnya kedala-kedala pelaksanaan hingga tahapan dalam pemilu hingga saat ini yang dapat mengganggu kamtikmas di wilayah Celegon itu sendiri nah di samping itu kami juga ada sistem namanya simple sistem penanganan konflik jadi masing-masing jadi tidak hanya kamtikmas bagi salah satunya yang bekerja namun ada terang dibu ada kasih terang dibu pada kelurahan di 43 kelurahan itu kami berikan username dan password kami berikan akses untuk masuk ke dalam simpol jadi mereka ini setiap hari menyampaikan situasi kondisi di kelurahan masing-masing nah alhamdulillah sampai sejauh ini kondisi di kota Celegon itu masih kondisi jadi belum jadi belum ada atensi khusus untuk kejadian-kejadian ataupun hal-hal ataupun oknum-oknum yang berusaha untuk merusak kamtikmasi wilayah kota Celegon ini dan mudah-mudahan tetap terjaga begitu ya baik sekarang kita ke Bang Roni Bang Roni ini kalau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi dengan jumlah TPS yang begitu banyak kemudian juga dengan mata pilih atau DPT yang sangat banyak juga 300 ribu lebih ini artinya memerlukan koordinasi lintas sektoral nah sejauh ini apa yang dilakukan kejaksaan untuk memastikan bahwa semua instrumen instansi yang terkait di kota Celegon ini dapat berjalan dengan baik baik terima kasih Bang jadi pada intinya seluruh jaksa ataupun penyidik di dalam Gak Kumbu itu sendiri telah diberikan pelatihan dan pendidikan sehingga masing-masing petugas itu telah memiliki sertifikasi nah disini kami juga ditekankan oleh Gak Kumbu itu sendiri bahwa kita akan melaksanakan pemidanaan sebagai upaya terakhir dalam pelaksanakan penegakan hukum terpadu tersebut nah kami sendiri sini telah melakukan banyak koordinasi dalam artian apa sekarang ini kan sudah meningkat ya dalam artian untuk penggunaan media telekomunikasi sehingga tidak mesti setiap aparat atau petugas yang Gak Kumbu itu harus berkumpul dalam satu tempat baru melakukan koordinasi untuk sebuah peristiwa atau kejadian bisa saja beberapa jaksa itu ataupun polisi itu ada di luar tapi tim tetap dari Gak Kumbu itu ada di tempat itu untuk melakukan koordinasi dan sinergi terkait dugaan pelanggaran tidak bidan pemilu jadi artinya bahwa tidak hanya terpusat di satu tempat saja tapi koordinasi tetap berjalan secara berjenjang dari antar instansi sektoral tadi jadi artinya ini sinergi yang sangat bagus sudah dilaksanakan di Kota Cilegon dengan harapan nanti bisa menekan angka antisipasi dari kejahatan maupun juga pelanggaran selama pemilu itu berlangsung nah sekarang Pak kita kalau bicara tentang KPU terutama di Kota Cilegon tentunya KPU ini akan menjadi sorotan penting Pak ketika pelaksanaan berjalan baik atau tidak ini masyarakat akan menilai apalagi sekarang era keterbukaan informasi publik setiap orang bisa menjadi jurnalis citizen atau citizen jurnalis rekam viral kemudian itu akan menjadi masalah baru nah upaya apa yang dilakukan oleh KPU untuk memastikan instrumen atau jajaran KPU baik di tingkat kota maupun di tingkat kecamatan sekalian untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik Pak yang pertama dalam rangka melaksanakan tahapan pemilu ini ya KPU Kota Cilegon berkomitmen untuk transparan karena dengan transparan itu semua orang bisa mengakses semua orang bisa melihat dan semua orang bisa terserta terserta kita bentuk kita bentuk FDD mereka kita berikan untuk menilai langsung bagaimana pelayanan KPU menurut kasih teman-teman peserta pemilu dan menggunakan metode metaplan mereka tulis kalau khawatir kalau berbicara khawatir tulis metaplan dan alhamdulillah hasil penilaiannya dari teman-teman peserta pemilu sangat baik untuk pelayanan KPU pada kemudian karena saat ini dan kita berharap ya pelayanan ini terus kita tingkatkan sampai nanti pada titik akhir pemungkutan suara di 14 KPU dan kita juga berkomitmen meminimalkan atau meng-0 persenkan sengketa proses nah sengketa proses ini bagi KPU sangat penting ketika sengketa proses ini tidak ada ya otomatis semua peserta pemilu yang bisa menerima bisa berjalan dengan baik semuanya baik terkait dengan sengketa proses tersebut tentunya kematangan demokrasi di Celegon saya rasa sudah sangat baik apalagi sukses menyelenggarakan berbagai pemilihan termasuk Pilkada itu sendiri nah untuk antisipasi ke depannya Pak terkait dengan sengketa proses biasanya muncul pada perkara apa Pak atau dugaan kasus apa Pak yang sehingga menyebabkan kontestan pemilu ini merasa tidak puas dengan hasil yang mereka peroleh yang pertama terkait dengan kepastian hukum kepastian hukum regulasi yang memang sudah ditetapkan dan itu semua pihak yang harus bisa menerati regulasi yang ada karena sengketa proses ini diawali dari ketahatan kepada regulasi yang ada makanya komunikasi dengan teman-teman selalu dulu ya kita berharap semuanya patuh dan taat pada regulasi karena takut sendiri pun harus patuh dan taat pada regulasi karena regulasi itu menjadi acuan kita bersama kalau semuanya taat dan patuh terhadap regulasi yang ada ya insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik gitu ya baik yang penting harus tegak lurus gitu ya dengan aturan yang ada karena sehingga nanti kalau tidak tegak lurus itu bisa berdampaknya kemana-mana apalagi sensitivitas pemilu ini sangat tinggi sekali baik nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pada sore hari ini Bang Rony, Bosri dan juga Pak Fatur karena semakin menarik kalau kita berbicara dengan pemilu sesaat lagi kita akan bahas bagaimana dengan penegakan aturan terkait dengan alat peraga kampanye dan ini sangat mengganggu juga kalau seandainya tidak digunakan dengan tempat atau ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan aturan KPU ataupun Bawaslu pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di perspektif pemirsa anda masih bersama kami di perspektif tadi kita sudah berbincang mengenai kondisi umum terkait dengan keamanan ketertiban masyarakat terutama yang ada di wilayah kota Cilegon nah pemirsa kita kalau berbicara mengenai pemilu biasanya tidak terlepas dari namanya alat peraga kampanye yang dimanfaatkan untuk mensosialisasikan baik itu program maupun visi dan misi kalau kita lihat Cilegon tertib juga ya Bu untuk pemasangan APK tapi terkadang ada masih di beberapa tempat yang masih melanggar baik itu perda maupun juga melanggar sesuai dengan aturan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemkot Cilegon untuk memastikan para kontestan ini bisa mematuhi aturan Bu jadi bagaimana caranya agar APK ini bisa terpasang sesuai dengan peraturan ketentuan yang berlaku memang sebetulnya pemasangan alat peraga kampanye atau APK itu memang sudah diatur di dalam peraturan Ketua KPU Baca Cilegon nomor 106 tahun 2023 ada di jalur mana saja APK itu boleh ditetapkan dipasang jalur mana saja yang tidak boleh dipasang bagaimana peran kami dalam penertibannya setelahnya kalau untuk menertibkan alat perang kampanye itu memang menjadi paksinya Sarpol PP namun memang Sarpol PP juga berkoordinasi dengan kami dari Kesbang karena kami adalah beraganya apa tempatnya koordinasi kami dengan KPU dari bawah seluruh jadi untuk penertiban itu memang satu PP itu sesuai dengan kita punya perda namanya perda K3 jadi dia menertikan itu sesuai dengan perda K3 yang menjadi acuan KPU dalam membuat keputusan KPU nomor 106 tahun 2023 baik jadi artinya dari pemerintah kota juga sangat tegas ibu ya terkait dengan aturan yang sudah dirilis oleh KPU itu sendiri maupun aturan di internal di pemerintah kota Serang itu sendiri atau juga kota Cilegon itu sendiri nah kita kalau melihat perkembangan politik saat ini ibu ya kita tidak akan bahas dari sudut pandang politiknya tapi kita akan melihat bagaimana masyarakat ini bisa terliterasi dengan baik sejauh ini seperti apa sih ibu kematangan demokrasi atau kesadaran pemilih yang ada di kota Cilegon ini kalau kematangan demokrasi atau kesadaran pemilih perlu kami informasikan bahwa tahun 2000 pemilu tahun 2019 bahwa pemilu disini tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilih itu sebesar 90% cukup tinggi tinggi ibu ya ini cukup tinggi nah sekarang kami ini sedang berusaha bagaimana cara kami memperpahankan tingkat partisipasi masyarakat ini agar masyarakat tetap mau menggunakan hak pilihnya selanjutnya tadi bagaimana kematangan demokrasi terlihat juga di tahun 2019 bahwa kota Cilegon adalah kota terkondusif kota teraman pada saat pelaksanaan demokrasi nah kami juga berharap dan kami juga terus berupaya koordinasi dengan semua stakeholder agar pelaksanaan demokrasi tahun 2024 ini tetap berjalan aman damai lancar kita akan membagi lagi prestasi kita di tahun 2009 bahkan kita tingkatkan lagi agar jauh lebih baik baik karena terkadang biasanya mempertahankan itu jauh lebih sulit ya Ibu ya untuk meningkatkan itu sendiri mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik yang ada di kota Cilegon Bang Roni ini menarik ketika partisipasi publik itu meningkat contohnya misalnya tadi Ibu sampaikan bahwa 90% itu angka yang sangat tinggi artinya masyarakat itu akan sangat aware nah ini pasti akan berkaitan juga dengan partisipasi mereka baik itu membantu pasangan calon membantu sebagai konstituen untuk melakukan sosialisasi atau melakukan promosi mungkin saking cintanya sama kandidat mungkin bisa pasang stikernya di mobil gitu misalnya atau juga di angkutan-angkutan umum nah apakah ini sudah masuk pelaporan Bang terkait dengan diposkop pemilih ini sendiri sebenarnya sebenarnya untuk pemasangan stiker yang bisa menghalangi pandangan dalam berkendara di undang-undang lalu tim taseri telah diatur sehingga sebenarnya tindakan yang bisa kita lakukan adalah koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan pencopotan terhadap stiker-stiker yang dipasang yang mampu menghalangi pandangan dari si pengemudi yang bisa mengakibatkan terjadi langkah-langkah jadi sebenarnya sih kalau memang mereka bikin stiker itu adanya di badan mobil kan banyak kadang-kadang yang sangat cintanya di badan mobil pribadi foto calegnya gede banget di mobil kita gak bisa ngelarang tapi kalau sudah menghalangi pemandangan dan itu bisa menjadi rawan terjadinya tidak pidana kita pastikan itu harus kita lakukan penegakan tapi ya tetap dengan cara yang kemanis dalam artian ya tidak langsung kita rusak sehingga mengakibatkan rusak kendaraan tersebut gitu baik jadi artinya bahwa memang ini juga mengantisipasi munculnya tindak pidana hukum lainnya begitu ya Bang Rony karena ini pernah terjadi juga di beberapa daerah di Indonesia muncul kecelakaan kemudian juga bahkan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan ya Bang Rony benar salah satunya mungkin ini kita berbicara di kota lain saya tidak usah sebutkan kotanya bahwa pernah dengan dilakukan penggelapan terhadap kaca dari angkuatan umum tersebut ternyata disalahgunakan menjadi sebuah tindak pidana kekerasan seksual terhadap wanita nah ini kita ingin cegah juga bukan kita berasumsi bahwa di kota Cilagon akan terjadi hal seperti itu tapi lebih baik mencegah daripada harus mengobati baik jadi antisipasinya itu yang harus betul-betul kita cermati bersama gitu ya Bang Rony nah dari KPU sendiri seperti apa Pak sebenarnya ini kan dibutuhkan suatu kesadaran secara mandiri gitu baik dari calegnya kemudian dari tim sukses sebuah memastikan bahwa alat peraga ataupun juga perangkat sosialisasi ini tidak merugikan semua orang apalagi di tempat-tempat yang dilarang sesuai dengan aturan KPU dan juga bawah seluruh seperti apa yang pertama memang penyebaran APK ini adalah hak hak dari peserta pemilu di kota Cilagon untuk mensosialisatkan dirinya karena pemasangan APK ini salah satu metode kampanye yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu selain rapat umum dan rapat terbatas atau rapat umat takabukan kalau KPU dari sudut KPU semakin banyak teman-teman peserta pemilu ini mensosialisatkan dirinya ya otomatis juga berefek pada ya partisipasi masyarakat ajakan-ajakan untuk nanti datang GKPS itu sangat penting dari masing-masing peserta pemilu dengan konsekuensi masing-masing namun di sisi lain juga pemasangan APK ini juga ya harus juga sesuai dengan aturan yang ada tidak boleh dipasang di pohon dipaku di pohon gitu kan kalau pohon aja bisa disakiti apalagi hati kita aku jangka juga Bapak jangan juga di taman kota yang memang teman kota kan dipungsikan untuk keluarga bersantai sore dengan keluarga masing-masing kalau ada banyak APK kan menggabunglah keindahan asetika dan lain-lain dan saya pikir ya kesadaran ini harus kita bangun bersama semuanya sekolah di kota segeron mengingatkan kepada peserta pemilu untuk juga memasangnya sesuai dengan regulasi yang ada gitu tidak boleh di pohon tidak boleh di taman kota tidak boleh di tempat ibadah dan lain-lain gitu ya supaya semuanya bisa berjalan dengan aman dan damai sejauh ini Pak hasil koordinasi dengan bawah selu setempat apakah sudah ada pihak-pihak ataupun kandidat-kandidat yang sudah diberikan peringatan atau tindakan terkait dengan pemasangan APK yang tidak tepat yang pertama ada perbedaan pemilu 2019 dengan pemilu 2024 ini kalau 2019 penanganan pelanggaran kampanye itu ada di KPU tapi dengan PKPU 15 dan PKPU 20 penanganan pelanggaran itu tidak di KPU tapi dikembalikan ke teman-teman bawah selu dan pengetahuan kami dari KPU yang belum ada surat tembusan dari bawah selu ke KPU terkait dengan pelanggaran pemasangan APK saat ini tapi kalau dari pandangan mata Bapak seperti apa? kalau pandangan mata saya sangat gembira karena APK ini menjadi salah satu bagian sosialisasi dan itu semoga bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu sebaik-baiknya untuk mempertahankan diri karena masyarakat juga penting butuh profil dari masing-masing calon supaya tahu kalau mereka tahu dan paham dari masing-masing calon itu maka akan tergerak untuk memilih di 2024 baik artinya juga jadi potret bagi masyarakat ya Bapak dan Ibu kalau pada saat tahapan proses saja sudah melanggar lalu bagaimana nanti kalau yang bersangkutan sudah duduk di kursi yang mereka inginkan pasti akan melanggar juga gitu walaupun memang belum secara empiris akan terbukti seperti itu saya tertarik kepada Ibu Sri Ibu Sri tentunya setiap penyelenggaraan pilkada kemudian juga pemilu dan pilpres ini seakan-akan ASN ini betul-betul harus dijaga agar tidak terlibat politik praktis bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh Pemkot Cilegon memastikan seluruh jajaran ASN-nya taat pada aturan Ibu Sri memang yang paling rentan pada saat pemilu ini menjaga generalitas ASN ini sangat penting untuk menjaga ini kami kami dari KES Bangkol sudah memberikan sosialisasi terhadap semua ASN apa saja yang tidak boleh mereka lakukan apa saja yang harus mereka lakukan pada saat pemilu ini karena gini kemarin kami berikan sosialisasi ternyata masih banyak ASN itu contohnya terkecil foto saya katakan foto itu banyak larangannya nah disitu ternyata teman-teman kapnya pasti ada yang refleks ya Ibu bukan gak paham kadang-kadang kalau sudah terbiasa jadi dia menggunakan itu nah ini yang kemarin kami berikan informasi kami tanyakan apa saja yang tidak boleh mereka lakukan seperti foto menggunakan jari nah kemarin pada saat kami memberikan sosialisasi memang kami juga mendatangkan nama sumber yang dari KASN kenapa kami datangkan KASN karena memang benar-benar bisa memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada kakak ASN itu sudah kami lakukan selanjutnya juga kami juga tidak berhenti pada ASN yang ada di pengkot Cirebon aja namun kami juga kemarin penyasar kepada guru-guru SMA karena SMA itu adalah pemilih punggula jadi mereka juga yang masih rentan ibu ya yang belum tahu dia harus perlu diberikan informasi yang mendalam yang pasti sehingga guru-guru juga kepala sekolah guru-guru dia tetap menjaga netralitasnya itu yang tidak menakutannya sejauh ini apakah sudah ada laporan ke Pak Wali terkait dengan ASN yang terafiliasi Alhamdulillah sih belum mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak ibu ya dan ini sangat penting sekali karena netralitas kita sangat diuji sekali dalam pelaksanaan pesta demokrasi kali ini nah sekarang kita ke Bang Roni Bang Roni memang acak kali kita kalau melihat setiap pesta demokrasi itu tidak terlepas dari ASN kemudian juga pemanfaatan fasilitas dari negara misalnya kedaraan dinas kemudian tempat-tempat ruang-ruang pertemuan dan sebagainya apa upaya yang dilakukan oleh Gakumdu itu sendiri untuk memastikan bahwa wilayah ini atau jajaran Pemkot ini betul-betul netral kalau dari kita juga tidak luput kita memberikan sosialisasi setiap kali ada kesempatan bertetap muka dengan masyarakat juga kita sampaikan atau kayak di sini ya di Kejaksanaan Kejalkan itu kan ada wisata literasi jadi yang datang ke sini adalah generasi-generasi mudah dalam artian mulai dari TK hingga pemilih utama pemilih perdana yaitu tahapan dari SMK sampai dengan perkuliahan nah kita kesampaikan di sini kepada mereka bahwa jika melihat ada pelanggaran dilakukan oleh ASEN itu segera melaporkan kenapa kita tidak ingin ini akan menjadi bias jadi kemana-mana semua orang itu jadi dia boleh kenapa kami enggak ini kurang dipantau ini dianggap ini hal yang biasa nah sementara ya benar dikatakan oleh ibu yang paling cantik di ruangan ini saat ini bahwa pose foto saja sudah diatur untuk pemilu tahun 2024 ini ya kita juga sebagai ASEN itu ya harus hati-hati dalam membuat gestur tubuh karena apapun yang kita buat maaf ya kadang-kadang yang agak sulit itu adalah foto bisa jadi ketika pada saat kita sedang menunjukkan jari kita seperti ini sebenarnya bukan bilang pasangan nomor satu tapi ada yang mau ngomong bisa bahaya gak tapi tercapturenya tercapturenya momen itu gitu loh ini kan bisa bahaya makanya saya bilang acap kali kepada ketika kita lakukan rapat koordinasi saya bilang kita kalau bisa alat bukti yang kita jadikan sebagai alat bukti untuk dugaan tidak pindah pelanggan pemilu adalah video karena lebih pasti gerakan selanjutnya apa yang dia lakukan dan terdengar secara jelas apakah dia sedang melakukan kampanye terselubung ataupun keberpihakan ASN terhadap salah satu pasangan calon itu jadi artinya bahwa memang ini perlu tanggung jawab bersama ya bapak dan ibu sekalian tidak bisa misalnya hanya ditugaskan ibu seri saja untuk mengawasi dengan sekian ribu ASN yang ada di sini ibu ini sangat rentan sekali nah kita kalau berbicara dengan pemilu juga artinya banyak sekali hal-hal yang perlu kita antisipasi nah kemudian bang Roni kemudian timbul pertanyaan dari masyarakat ketika masyarakat sudah melakukan pelaporan misalnya melalui datang langsung ataupun melalui aplikasi tadi sejauh mana masyarakat bisa memantau proses pelaporan mereka sampai nanti adanya eksekusi dari pihak pedagak hukum itu sendiri sebenarnya ketika mereka melaporkan mereka boleh terus melakukan monitoring atau pemantauan terhadap proses apa yang sedang terjadi dan biasanya setelah adanya dugaan pelanggar tidak berbicara tersebut kita akan tentukan apa benar ini merupakan pelanggaran atau tidak nah itu juga kita sampaikan lagi kepada si pelapor bahwa ternyata dugaan yang disebutkan itu merupakan tidak pidana pemilu atau yang dia sampaikan itu bukanlah termasuk salah satu kriteria dalam dugaan tidak pidana pemilu artinya juga masyarakat bisa secara aktif gitu ya bisa untuk memonitor dan juga melihat sejauh mana proses itu berjalan nah tadi sebelum kita mulai syuting kita kali ini tadi sempat bermincah-bincang juga dengan bang Roni artinya bahwa satu daerah dengan daerah lain dipastikan nanti untuk eksekusi hukumannya sama gitu ya bang terkait dengan tindak pidana yang serupa itu seperti apa bang penjelasannya jadi gini ingin kita jelaskan bahwa sebenarnya Jaksa Agung Republik Indonesia juga telah membuat sebuah program yang namanya Erentud Erentud ini apa maksudnya supaya untuk setiap pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia ini sama supaya tidak terjadi disparitas selamat artian kalau memang disini pelanggar itu dituntut dengan ancaman maksimum satu tahun yang ini satu tahun dituntut jangan sampai di tempat yang lain di bawah itu dalam artian apa untuk kriteria satu jenis tindak pidana yang dilakukan jadi kalau memang sanitar di kota Medan tiga bulan di Cilegon dipastikan juga pas tiga bulan kenapa itulah ada gunanya aplikasi Erentud Erentud ini sendiri nanti dari jaksa meminta rencana tuntutannya kepada kepala seksi tidak pidana umumnya setelah itu kepala seksi tidak pidana umum akan melaporkan kepada kepala kejaksaan negeri berapa rencana yang sudah diajukan oleh si penuntut umum setelah itu kepala kejaksaan negeri melalui aplikasi juga pada saat dia ngeklik itu akan terafiliasi terintegrasi dengan kejaksaan tinggi ASPIDUM akan melihat apa sih yang sedang dituntut untuk tindak pidana pemilu di kota Celogon dan itu akan diteruskan kepada kepala kejaksaan tinggi nah setelah diakses oleh kepala kejaksaan tinggi itu kan diajukan lagi kepada jaksa agung muda tidak pidana umum dan akhirnya nanti akan muncul berapa sih lamanya pemilu yang akan diajukan pada saat agenda tuntutan pidana yang dilakukan di pengalian negeri setempat baik jadi artinya tahapan tiap proses tadi itu berjenjang sampai nanti ke tingkat pusat kemudian secara waktu juga real time jadi bisa termonitor jadi tidak hanya di wilayah Celogon tetapi pihak kejaksaan agung RI pun bisa memantau jadi sangat cepat dan lebih efisien mudah-mudahan ini juga bisa memberikan hati gembira juga bagi masyarakat bahwa setiap laporan itu bisa dieksekusi dengan baik nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita di kesempatan kali ini dan untuk pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Perspektif pemirsa anda masih bersama kami di Perspektif tadi kalau kita melihat dari penjelasan Bang Roni dan juga dari pihak Sbank Pol dan KPU artinya aturan dalam pelaksanaan pemilu sangat tegas dilakukan dan ini akan diuji bagi ketahatan dan integritas kita terutama bagi peserta pemilu untuk dapat melaksanakan aturan dengan tepat baik dan juga benar nah sekarang kita kembali ke KPU Pak kita kalau melihat pelaksanaan Pesta Demokrasi ini tentunya masyarakat ini akan melihat dengan detail Pak baik itu pelaksanaan sampai nanti penetapan siapa yang akan terpilih itu sendiri dari pemilu dan pilpres ini kan waktunya bersamaan Pak antisipasi apa yang dilakukan oleh KPU supaya tidak terjadi pergesekan yang ekstrim Pak terutama pada saat proses perhitungan suara karena biasanya Bapak dan Ibu perhitungan suara ini didahului oleh quick count yang akan muncul lebih dulu misalnya di ruang-ruang publik nah seperti apa untuk memastikan tidak terjadi gesekan di arana tersebut yang pertama ya KPU juga memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa ya politik itu kan artinya upaya warga negara secara bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kebaikan dalam bidang pelayanan publik dan pembentahan makanya momen pemilu ini kan untuk memilih calon pemimpin di Kota Cilgon ada 479 calon anggota DPRD Kota Cilgon dan kita berharap bahwa masyarakat memahami 479 orang itu adalah putra putih terbaik warga masyarakat Kota Cilgon jangan saling menjelek-jelekkan antara seorang kalau ada perbedaan jangan sampai kontok-kontokan semuanya harus bisa menghargai perbedaan yang ada dan yang ketiga ya kami berharap juga untuk masyarakat Kota Cilgon pemilu serta tahun 2024 ini menjadi momentum yang sangat penting karena satu suara itu sangat menentukan bagi nasib bangsa untuk itu ya jangan sampai goluput datang ke TPS di tanggal 14 kembali tahun 2024 dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan ke masyarakat Kota Cilgon jaga kondusivitas sesukses apapun tahapan pemilu setinggi apapun partisipasi masyarakatnya kalau tidak kondusif nanti akan beruki jadi kita sudah memeraih prestasi di tahun 2019 maka kita akan ulangi prestasi ini dengan titik akhir semuanya kondusif, aman dan aman baik Pak, dari simulasi yang telah dilakukan pada tahapan mana yang dianggap paling rentan terjadi konflik baik itu penyelenggara kemudian dari kontes tanpu sendiri ya dari semua tahapan ini dari awal sampai akhir yang paling rentan itu pada proses pemungutan dan penghitungan suara karena itu adalah titik finalnya dan kami juga berharap kepada peserta pemilu masing-masing partai politik menyiapkan saksi yang betul-betul bisa bekerja di TPS untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara secara baik jangan sampai nanti saksi ini datang cuma absen yang terhadir pergi, datang di akhir gitu kan untuk mengambil orang udah tutup udah tutup, saya hasil betul-betul saksi yang konsisten lah pantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari awal sampai akhir ketika ada kejadian atau hal-hal yang memang tidak sesuai langsung bisa protes di tempat itu juga karena di situ juga ada pengawas TPS, ada KPPS bisa disampaikan di situ kalau tidak sesuai juga maka bisa juga mengajukan keberatan sehingga apa yang terjadi di TPS terrekot dengan baik sehingga sampai ke tingkat kota, bahkan sampai ke tingkat KPPS baik, jadi artinya masyarakat dan juga pengawas juga harus aktif gitu ya Pak ya untuk melihat secara langsung dari proses jalannya pemungutan suara dan juga perhitungan suara tadi sekarang kita ke Bu Sri, tentunya dalam proses demokrasi ini yang kerap kali muncul adanya dugaan pelanggaran kemudian juga tindak pidana juga itu biasanya di masa tenang biasanya di saatnya semua sudah cooling down ini masih ada kandidat yang berusaha untuk masuk atau memanatkan momen misalnya bagi-bagi sembako atau kemudian bagi-bagi merchandise dan sebagainya termasuk istilah klasik ya Bang Ronia ada istilah serangan fajar itu sendiri nah bagaimana upaya Pemkot untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik negatif tersebut untuk menghindari praktik-praktik tadi ya salah satu serangan fajar tadi kami sudah berkeliling-keliling ke 40-30 rurahan kami sudah berikan edukasi masyarakat tentang budaya dan etika politik agar masyarakat paham ketika kita memberikan serangan fajar serangan fajar bahkan kita tekankan ketika serangan fajar tidak ada apakah masyarakat tidak akan menggunakan hak suaranya ya itu yang kami antisipasi kalau mereka tidak menggunakan hak suaranya kalau tidak ada serangan fajar itu bahaya bisa turun partisipasi masyarakat ya sama ya berarti kami harus memberikan sosialisasi yang benar-benar tapi kalau kami lihat kemarin anak-anak menugikan ke masyarakat jika masyarakat itu menerima serangan fajar dan itu ada alat bubi yang bisa terkena dengan buku yang diterima dengan yang diteluarkan mungkin akan lebih besar yang diteluarkan karena mereka mengeluarkannya ya ya transport mungkin mereka juga tulap balik mereka juga dari sisi waktu juga mereka kan kenduli jadi banyak hal gitu nah dengan cara begitu begitu salah satu cara kami agar masyarakat itu benar-benar paham bahwa pelaksanaan kehidupan 2024 mereka tidak seharusnya hilangkan lagi hilangkan budaya untuk menunggu serangan fajar menunggu serangan apa-apa daripada terdapat serangan dari pihak Gakumdu ya Pak ya diciduk gitu ya Bu ya jadi kami tidak dilakukan itu terhadap sekolah juga seperti itu terhadap fakta media lakar nanti ke ormas dan dilakukan seperti itu agar tidak lagi menunggu serangan pajar baru kita menggunakan hak suara karena hak suara itu ya memang kita wajib ya untuk menggunakan hak suara kita kita diberikan hak kenapa tidak digunakan baik dari sejumlah kecamatan dan wilayah yang ada di kota Cilegon ini apakah pernah dipetakan Ibu misalnya kecamatan A termasuk wilayah yang paling rawan dalam setiap pesta demokrasi atau seperti apa yang dilakukan sebetulnya kami punya tadi kami punya juga apa semacam aplikasi sistem tapi sistem itu baru efektif kami menggunakan sekarang sehingga kami itu nanti tahun 2024 nanti kami bisa mapping kami bisa mapping daerah mana yang paling rawan daerah mana yang paling tinggi partisipasinya daerah mana yang perlu pengawasan ketat ya Ibu itu nanti akan muncul sebetulnya kami 2019 sudah menjalankan itu namun kemarin sistem kami belum begitu maksimal ya Ibu ya maksimal makanya kemarin kami upgrade aplikasi kami sehingga 2024 bahkan kami bisa melihat di semua kelurahan itu pemiliknya yang perempuan ada berapa yang laki-laki ada berapa yang ini kan usianya kelihatan termasuk pekerjaannya pun disitu kelihatannya mudah-mudahan nanti 2024 ini benar-benar kami bisa memapping mana karena kami penting juga untuk memapping untuk melihat ini Ibu ya untuk antisipasi ya Ibu ya salah satunya ini tadi itu yang kami lakukan yang kami kan ada kelurahan partisipatif kelurahan partisipatif ini kami nyatakan biasa bagi lomba karena ada tiga kriteria yang harus diapel jadi ada tingkat partisipasinya tinggi terus tingkat suara surat suara satunya tinggi dan disitu tidak ada konflik politik nah untuk melihat ketiganya ini maka kami harus menggunakan aplikasi yang kami punya tadi jadi kami bisa mapping oh daerah sini jangan lupa nanti akan keluar nilainya berapa prosentase pemiliknya berapa prosentase surat suara yang tidak saya nanti itu akan terangkap di dalam sistem ini dan ini akan menjadi sumber data penting untuk memetakan bahwa daerah mana yang perlu mendapatkan special handling untuk diawasi secara ketat Bang Roni ini menarik kalau kita bicara mengenai pelanggaran yang kerap muncul di masa tenang misalnya tadi sempat disampaikan Ibu juga waspada dengan berbagai serangan yang bisa merusak pesta demokrasi ini dan di momen ini juga mungkin Bang Roni bersama tim Gakumdutu bisa menegaskan kepada masyarakat bahwa ada sanksi pidana baik yang memberi maupun yang menerima seandainya terbukti itu seperti apa Bang Roni? Ya sanksi pidana sendiri sudah diatur dalam undang-undang tidak-bidang pemilu bahwa jika mereka itu memberikan sesuatu pada masa tenang itu atau politik uang itu ada sanksi pidana dan bahkan kita harus perhatikan juga jangan sampai ada namanya dalam KUH pidana itu memberikan bantuan atau serta melakukan jadi jangan kita beranggapan hanya dari tim partai politiknya saja yang mungkin bisa terkena bahkan yang membantu untuk proses terjadinya tindak dugaan tindak pidana itu juga bisa dipidana nah harapan kita juga masyarakat itu juga lebih aware lebih waspada ya jangan gampang terprovokasi mereka langsung beranggapan melihat sebuah video mereka langsung bilang wah ini viral nih berarti ini ada yang gak benar terus akhirnya mereka bertindak anarkis tidak seperti itu jadi kita harap bahwa masyarakat itu lebih mencerna dulu apakah berita yang tersebar itu real atau hoax jangan sampai udah tau itu hoax ikut untuk membuat makin gaduh dia sebar lagi ada sanksi pidananya lagi itu pidana bukan di pemilu bahkan di leg spesialis di leg generalis itu apa untuk undang-undang ITE atau informasi publik bahaya ini ancaman jauh lebih dalam daripada undang-undang pemilu kalau pemilu mungkin paling lama 1-3 tahun nah sementara ini bisa sampai 10 tahun nah bagaimana dia yang niatnya tadinya hanya pengen ikut-ikutan tenar malah akhirnya harus menjalani pembedaan yang mungkin luar biasa nanti sanksi pidana yang dikasihkan Rodia baik artinya jangan main-main ya Bang Rodia karena semuanya sudah ada uturan hukum dan fonisnya juga siap-siap menanti kalau seandainya bermain-main dalam kontestan kali ini nah sekarang kita ke KPU Pak KPU ini punya peran yang strategis bagaimanapun KPU sebagai penyelenggara ini harus mengingatkan secara dini dan terus-menerus terhadap kandidat baik itu di tahapan caleg maupun juga tim partisipan itu sendiri seperti apa langkah yang dilakukan? yang pertama kita buka ruang komunikasi masing-masing peserta pemilu kita mintakan untuk Pak Pak menyiapkan LO LO ini sebagai penghubung komunikasi ketika ada regulasi baru ada hal-hal yang penting terkait dengan tahapan pemilu segera kita komunikasikan dan yang kedua ya kami juga membuka ruang KPU kami sampaikan kepada teman-teman peserta pemilu bahwa KPU itu siap menerima kapanpun di kantor KPU yang penting kalau yang ketemu di kantor KPU untuk mengkonsultasikan untuk koordinasi terkait dengan tahapan dan jangan pernah mengajak KPU di luar kantor KPU karena di kantor KPU itu kan bagian dari wilayah kerja kita kalau sudah di luar kantor KPU beda lagi halnya dan juga mengantisipasi kecurigaan masyarakat juga makanya kita bukankan ya memberikan pelayanan yang terbaik bagi peserta pemilu itu sangat penting dan juga memberikan pelayanan yang terbaik bagi pemili masyarakat itu juga sangat penting makanya kita juga membuka gerai pelayanan publik di mal KPU Kota Siludon sebagai bentuk komitmen pelayanan terhadap masyarakat dan mungkin satu-satunya di Indonesia KPU membuka gerai pelayanan di mal pelayanan pemilik pemiliran daerah mungkin bisa nanti Bang Reska bisa ngecek di malnya dan bukan hanya KPU yang ada di sana ada kejaksaan juga ada kepolisian ada kecapin dan lain-lain ya kita bersama-sama lah dan itu juga bagian dari bersatunya stakeholder yang ada di kota silam baik Polkopimda organisasi masyarakatan lembaga masyarakatan ya bersatu padu untuk mencukeskan pemilu setat tahun 2024 karena yang namanya kolaborasi atau pentahelik itu sangat penting di saat-saat ini Baik kalau untuk sanksi sendiri terberat itu seperti apa sih Pak yang akan dijatuhkan terutama kepadakan di dari itu sendiri yang misalnya terlibat dalam money politik kalau terkait dengan sanksi sekarang ranahnya ada di KPU karena memang di bawah seluruh karena di KPU sekarang fokus melaksanakan tahapan-tahapan yang ada tapi kami informasikan juga ya diskualifikasi itu ada ancaman diskualifikasi masalah incalanya itu ada terkait dengan pelanggaran tadi pelanggaran tak pidana apalagi itu sudah masuk ke kategori struktur dan masih mempengaruhi pemilih dan itu sangat membahayakan dan kita pikir akan merugikan semua orang bukan hanya si peserta pemilu yang terkena sanksi itu tapi semua masyarakat konsol itu akan rugi kenapa? karena biaya pemilu itu kan dari pemerintah dan penguang pemerintah itu kan dari pajak masyarakat jadi kami mengimbau semua peserta pemilu sekali lagi tak hati regulasi ikuti aturan jaga kondisivitas dan hargai perbedaan di lingkungan masyarakat masyarakat baik jadi meskipun nanti di atas kertas yang bersangkutan memenangkan namun terjadi pelanggaran berat ini bisa di diskualifikasi hasilnya dan ini artinya jangan main-main juga bagi kandidat jadi dia merasa super power kemudian bisa berpengaruhi yang cukup besar nah saya tertarik ke Bu Sri lagi Bu Sri tentunya dalam pemilu dan pilpres ini kan berlangsung serentak disini ada peranan yang besar yaitu adalah peran perempuan dan juga peran generasi muda yang suaranya sangat besar sekali 50% lebih kalau kita melihat tabulasi data secara nasional nah bagaimana untuk mengoptimalkan suara anak muda dan suara perempuan di Celegon ini Bu memang pada pemilu tahun 2004 ini Gensit dan milenial terdiri bagaimana kami cara mengoptimalkannya tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kami sampai ke bawah ke Gensit bahasanya ini agak gapnya terlalu jauh ya Bu bahasanya kita sama bahasanya anak Gensit kan juga agak agak lebih gaul ya Bu gimana caranya kami tadi itu kami memilih duta politik tujuannya duta politik ini menjadi perpanjangan tangan kami perpanjangan tangan kami untuk mensosialisasikan pelaksanaan demokrasi tahun 2024 ini kepada Gensit dan milenial nah kalau itu kan satu mereka satu satu ibaratnya satu frekuensi jadi mereka lebih mudah tapi memang kami perasakan dengan adanya duta politik ini kami memang sangat terbantu karena mereka juga selain mereka mensosialisasikan melalui polu-polu resmi mereka juga sambil duduk ngopi-ngopi mereka sudah bisa sambil bersosialisasi di samping itu mereka ini juga semua punya tugas untuk bermain gadget untuk menampai menginformasikan pelaksanaan pesa demokrasi mengajak agar masyarakat anak-anak muda itu menggunakan suara tidak apatis untuk menggunakan suaranya nanti ini bermanfaat dan bagaimana caranya agar masyarakat ini tidak saling menjelek-jelekkan terus tidak gampang terpenuh dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya nah bagaimana terhadap perempuan terhadap perempuan kami juga sering mengumpulkan serikandi-serikandi dari itu dari politik dari juga dari masyarakat sama bagaimana caranya agar perempuan juga punya perang penting dalam pesta demokrasi tahun 2024 jadi mereka juga kami juga meminta agar para perempuan ini yang bisa juga membantu kami untuk mensosialisasikannya kenapa karena biasanya dari bahasa ibu itu dia bisa mensosialisasikan ke anak-anaknya itu dengan cara-cara jadi yang biasanya anak-anak lebih dekat sama ibunya kami juga meminta agar para ibu-ibu juga untuk mensosialisasikannya termasuk juga pada saat mereka arisan mungkin pada saat kumpul-kumpul jadi semua kami jadi pendekatannya sesuai dengan hobi masing-masing ya ibu ya biasanya lebih efektif Bang Roni karena waktu kita sangat singkat sekali pada kesempatan kali ini pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat kalau kita lihat bahwa kota Cilegon sangat siap dengan semua instrumen dan kekompakannya apa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat sebagai pemilih kemudian juga kepada instrumen penyelenggara dan penegakan hukum di kota Cilegon baik terima kasih bang jadi harapan kami dari kejaksaan sekaligus anggota dari hakum itu sendiri bahwa kami harapkan netralitas dari seluruh ASN di kota Cilegon ini dalam rangka mensukseskan pemilihan umum yang akan dilaksanakan di kota Cilegon terus yang kedua kami harap agar seluruh anggota masyarakat mulai dari pemilih perdana sampai dengan yang sudah senior untuk mempergunakan hak pilihnya karena apapun yang kalian pilih itu sangat menentukan untuk pemerintahan negara Indonesia ini untuk 5 tahun ke depan sekian dari saya baik jadi gunakan hak pilih sebaik-baiknya gitu bang Ron dan jangan melanggar itu yang paling penting kalau dari KPU sendiri pesan apa pak yang disampaikan dari KPU sekali lagi mengharapkan jangan golput datang ke TPS gunakan hak pilihnya di tanggal 14 Februari tahun 2024 karena golput itu bukan hanya akan merugikan diri sendiri tapi bisa merugikan bangsa ini satu suara sangat penting bagi masa depan bangsa kita 5 tahun ke depan untuk itu jangan sekali lagi jangan golput dan wujudkan Kota Cilgon ini menjadi Kota Demokrasi karena kita sudah melaunching juga di awal tahun karena partisipasi kita tinggi 90% kita akan juga meningkatkan kualitas dari demokrasi itu dengan melaunching Cilgon menjadi Kota Percontohan Demokrasi baik terima kasih Bapak dan Ibu sekalian mudah-mudahan perbincangan kita pada sore hari ini bisa memberikan edukasi dan keikinan kepada masyarakat bahwa dari pihak penyelenggara pelaksana maupun juga pendegakan hukum satu komitmen untuk memastikan bahwa Pesta Demokrasi ini bisa berjalan dengan aman damai dan juga kondusif untuk kebaikan kita semua sebagai warga negara Indonesia sekali lagi terima kasih selamat bertugas Bapak dan Ibu ini pekerjaan yang tidak ringan sangat berat sekali tanggung jawab moral diberikan masyarakat kepada Bapak dan Ibu sekalian dan Pemirsa terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan perspektif kita berharap bersama bahwa Pesta Demokrasi di tahun 2024 bisa melahirkan pemimpin-pemimpin hebat masa depan Indonesia saya RSK Herlambang selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati